Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya pembacaan ini bersifat general dan kolektif maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku dan untuk tema kali ini aku akan mengambil tema tentang kamera and love call ada seseorang disini yang ingin sekali mengekspresikan cinta dia menunjukkan rasa cinta dia lewat message atau lewat pesan atau lewat telpon karena aku lihat saat ini dia itu kepikiran kamu terus jadi pengen memberitahu kamu tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu dia selalu kepikiran terus nih apalagi masa-masa yang lalu saat bersama kamu tuh wah keingetnya tuh pol-polan ya aku lihat disini dia kangen banget nih sama kamu oke kita lihat siapakah dia orang yang selalu kepikiran kamu terus dia adalah orang yang sampai saat ini masih fokusnya itu di materi karir ya karir dan keuangan aku lihat disini fokus dia selama ini itu terus getting to know each other dia adalah orang yang masih sering stalkingin kamu masih ingin cari-cari tahu keadaan kamu dan kamu pun aku lihat disini masih sering stalkingin dia ya jadi dialah orang yang sering kamu cari-cari tahu kabarnya dia juga sebenarnya cari-cari kabar kamu dia juga sering stalkingin kamu entah lewat apa bisa juga lewat tarot ini bisa jadi ya atau atau sosial media mu atau apa oke very soon kemudian forgive and learning dia adalah orang yang pernah berbuat salah sama kamu dan disini dia ingin meminta maaf sama kamu aku lihat disini akan ada segera sesuatu yang kamu ketahui tentang dia akan ada sesuatu yang terbongkar nih entah tentang apa itu tapi apapun itu adalah sesuatu yang selama ini belum terbongkar atau belum apa itu namanya belum-belum-belum belum ketahuan ya sesuatu itu healing family issue saat ini dia memang lagi fokus untuk memperbaiki keadaan keluarganya mungkin memang keluarganya lagi butuh dia atau dia mungkin harus menjadi tulang punggung keluarganya atau apa nih bawahnya ada urusan dengan keluarga yang belum selesai mungkin keluarganya memang belum-belum-belum stabil sehingga dia harus fokus di keluarganya dulu this could be the one dia menganggapmu satu-satunya yang dia mau yang dia inginkan yang dia cintai yang dia sayangi the lovers aku lihat disini kamu dan dia sama-sama saling mencintai masih masih sampai sekarang masih sampai sekarang saling mencintai bahkan punya gairah seksual yang sama aku lihat dia sama-sama punya gairah seksual dan aku melihat disini tuh hanya saja ada suatu ketakutan dari seseorang dan rasa tentang ada yang menghambat hubungan kalian tidak lagi pada situasi yang sama atau tidak lagi pada hubungan yang sama adalah karena seseorang ini ada yang merasa takut ya ada ketakutan yang menggeluti apa menutupi pikirannya tentang sesuatu ketakutannya itu misalkan si dia ya dia takut akan masa depan karena mungkin keadaan finansial dia belum baik makanya disini dia belum bisa ya untuk bersama dengan kamu atau menghubungi kamu atau hanya sekedar menghubungi kamu aja tapi belum bisa memberikan kepastian seperti itu karena mungkin masih ada masalah dengan keuangannya ditambah lagi masih ada masih ada urusan yang harus dia fokuskan di keluarganya seperti itu atau bisa jadi ini tentang kepercayaan mungkin kamu disini sudah tidak percaya lagi sama dia kamu sudah apa ya sudah terlanjur kecewa seperti itu atau dia memang sudah tidak percaya diri ya untuk bisa bersanding dengan kamu bisa jadi intinya disini ada yang punya ketakutan dan ada masalah dengan kepercayaan ya dengan kepercayaan terus juga aku melihat ternyata kamu dengan dia masih memiliki tujuan arah harapan cita-cita yang masih berbeda untuk hubungan kalian ini kamu pengennya komitmen eh dia pengennya fokus dulu dengan keluarganya bisa jadi ya terus aku lihat orang sempat kayaknya berjuang untuk kembali lagi sama kamu entah lewat apa mungkin lewat menghubungi kamu lewat telpon chat atau apapun cuman dia merasa kok semuanya kayak terblokir terblokir itu arah jalan jalannya ya bukan bukan berarti kamu memblokir nomornya ya bisa jadi bisa jadi kamu mungkin sudah memblokir nomornya gitu tapi dia merasa jalan menuju ke arah kamu mau itu lewat apapun itu kayak tertutup ya kayak gak ada jalan untuk kembali lagi dengan kamu bisa jadi ternyata tertutupnya ini karena dia mungkin memang harus prioritaskan karir keuangan dan keluarganya dulu ya jadi dia mau menghubungi kamu itu terhalang oleh hal-hal yang saat ini ada di depan mata dia itu keluarga karirnya keuangannya seperti itu ya sehingga apapun cara yang mau dia lakukan untuk kembali dengan kamu itu seperti tidak bisa dia lakoni tidak bisa dia jalani gitu terus itu juga aku melihat disini kayak sempat nih orang putus asa kayak udah apa udahan aja ya memang ini kayaknya bukan takdir kita bersama gitu ya tapi kemudian suatu waktu dia berubah lagi pikirannya kayak oh iya segala sesuatu itu tidak akan bisa didapatkan secara mudah gitu ya termasuk pasangan gitu makanya disini aku lihat masih ada rasa keoptimisan masih ada pemikiran harapan keyakinan dia bahwa kalian bisa bersatu kembali hanya saja mungkin tidak saat ini karena ya itu tadi dia melihat jalan menuju ke arah kamu itu seperti terblokir seperti ya gak ada jalan gak ada kesempatan untuk saat ini gitu ya belum belum diberikan jalan yang terbuka kemudian aku melihat saat ini dia ini takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan entah apa yang dulu pernah dia lakukan oh pengkhianatan nih ya perselingkuhan kebohongan itu yang pernah dia lakukan ya lah yang pernah dia lakukan terhadap kamu ya nah sekarang dia itu kayak lebih memilih untuk mendekat diri tidak usah aneh-aneh gak usah banyak tingkah gitu ya karena disini dia tidak mau melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang dulu pernah dia lakukan dia saat ini menghindari kelakuan dia yang kemarin takutnya dia akan lebih menyesali di suatu hari nanti seperti itu jadi makanya disini dia diem gak melakukan apa-apa ya hanya melakukan hal-hal yang berhubungan dengan hidup dia dan keluarga dia aja kayak gitu aku lihat disini kalau terhadap kamu itu dia tidak mau sembrono lagi tidak mau semena-mena lagi dia benar-benar menjaga tindak tanduknya ya apa langkah pergerakannya dia benar-benar lagi apa sih namanya itu menjaga banget jangan sampai salah langkah apalagi disini ada strength orang yang sangat mendominasi orang yang semena-mena suka-suka hati dia lah kayak gitu ya aku lihat disini terus itu juga gini sebenarnya aku melihat ada yang sedikit ketergantungan nih di dalam hubungan ini entah ini kamu atau dia yang terlalu atau yang sedikit ketergantungan sehingga menimbulkan rasa tidak aman atau menyulitkan pasangan seperti itu ya karena mungkin sebelah pihak pasangannya lebih mandiri lebih fokus ke hobi tapi pasangan yang lainnya justru malah kayaknya pengen ngintil terus takut banget kehilangan takut banget akan direbut orang seperti itu ya jadi terlalu bergantung bisa jadi mungkin selama ini dia terlalu fokus dengan hobinya dengan pekerjaannya dengan kehidupannya dengan kemandiriannya nah kamu yang selama ini takut banget atau kamu yang selama ini bergantung banget sama dia takut kehilangan takut tidak mendapatkan cinta dia takut tidak diperhatikan oleh dia seperti itu sehingga ya hubungan kalian tidak apa ya merasa menyulitkan aja kayak gitu terus itu juga aku melihat apa ya kayak hubungan kalian ini itu kurang kurang kepercayaannya ya ya itu mungkin kamu takut banget dia di luar sana ternyata ada yang lain kamu curiga gitu ya kamu kayak gak percaya kalau dia itu setia atau apa blablabla ya entah faktanya setia atau enggak tapi kayaknya enggak ya karena disini ada nine of sorts oke intinya ada kecurigaan seperti itu ya ada rasa ketidakpercayaan yang kuat disini terus itu juga apa ya mungkin dia ini terlalu pengontrol ya dalam segala aspek bahkan dia itu lebih banyak mengontrolnya daripada simpati dan perhatiannya ke kamu itu kurang banget terus itu juga apa ya aku melihat kayak banyak sekali kebutuhan atau keinginan kamu selama ini diabaikan oleh dia tapi giliran dia mau apa keinginannya apa harus kamu tetap penuhi ya kamu bahkan wah udah kayak apa ya perinya dia gitu semua diberi semua dikasih kayak gitu tapi giliran kamu pengen sesuatu dari dia gak ada tuh yang dia kasih ke kamu aku lihat disini ya terus itu juga oh oke ache of once ache of once itu berarti kamu dengan dia ini sebenarnya sudah berpisah ya kalian sudah lama nih berpisah entah udah berapa bulan aku lihat disini kalian sudah tidak ada komunikasi tidak ada pertemuan ini sudah berpisah tapi akhir-akhir ini atau seiring berjalannya waktu setelah kalian berpisah perasaan dia kok semakin kuat semakin timbul rasa rindu semakin ingin bertemu semakin ya semakin berkembang semakin besar rasa cinta dia ke kamu sehingga aku lihat disini ada rasa tidak sabar untuk datang lagi ke kamu cuman energinya cepat ini ya aku lihat jadi kalau misalkan kamu tidak segera menyambutnya atau kamu tidak responsif terhadap dia maka dia akan pergi lagi ya energinya cepat datang dan cepat pergi ya kalau aku lihat disini dia ingin menawarkan perasaan dia lagi nah itu dia makanya disini kemungkinan dia akan menghubungi kamu entah ini lewat message message itu pesan atau menghubungimu kayak gitu ya aku lihat disini energinya cepat jadi kalau misalkan kamu tidak merespon dia dia tiba-tiba akan hilang lagi kayak gitu ya oke ten of pentacles ya ten of pentacles ini sebenarnya gini dia itu memang punya keinginan punya harapan punya prinsip ingin memiliki rumah tangga keluarga yang stabil yang makmur secara materi ya makanya disini dia itu berjuang keras banget kerja keras banget untuk menghasilkan uang yang banyak yang stabil karena ini prinsip dia adalah dia ingin memiliki keluarga yang makmur bahagia tentram sentosa ya jujur aku lihat disini dia memang memanifestasikan diri dia untuk bisa berkeluarga dengan kamu penuh dengan perhatian tulus bahagia damai sentosa ya saling saling menghargai saling menjaga seperti itu aku lihat disini ya mungkin memang ada kesenjangan kali ya dari kamu dan dia mungkin dia lihat kamu mungkin orang yang stabil pekerja keras juga secara materi ya secara materi stabil pekerja keras sehingga dia merasa ya tertarik sama kamu karena kamu wah pejuang banget gitu ya dan mungkin secara finansial kamu lebih baik dari dia dan keuangan dia mungkin lagi drop seperti itu ya jadi dia pun ingin aku lihat disini ingin ingin stabil juga dia pengen juga kok punya hubungan yang makmur berkonsistensi jangka panjang ya terus punya hubungan yang punya dasarnya kuat saling apa damai penuh dengan kegembiraan ya terus itu ya indikasi memang ada keinginan dari dia untuk menikah tapi ya itu dia ingin siapapun nanti yang akan menikah dengan dia penikahan kalian itu bisa langgeng gitu loh penuh dengan kemakmuran terutama secara materi secara materi itu bukan menjadi masalah gitu loh dia pengen punya keluarga yang secara materi itu tidak bermasalah gitu loh ya ya mungkin dia punya pengalaman dari masa lalunya mungkin keluarganya bukan keluarga yang kaya raya tapi ya aku lihat disini dia ini loh ahli waris loh dia ini punya warisan juga dia ini dapet warisan aku lihat cuman nampaknya memang ada masalah dengan harta warisan dia kaya lagi memperebutkan harta warisannya dengan saudara-saudaranya atau gimana pokoknya ada warisan dia itu bermasalah gitu ya jadi dia lagi mengurus masalah tentang warisan aduh kemudian ya aku lihat mungkin dia berasal dari keluarga yang mampu ya cuman mungkin apa ya mungkin dia harus dari nol gitu loh atau mungkin dia habis bangkrut atau apalah gitu ya pokoknya aku lihat disini ada pengalaman dari masa lalunya atau bisa jadi mungkin dia pernah gagal dalam hubungan itu kara-kara masalah finansial kayak gitu ya jadi kalau aku lihat disini sangat-sangat punya prinsip ingin memiliki keluarga yang makmur seperti itu nah di lain sisi aku lihat juga disini dia itu merasa malu sama kamu malu merasa bersalah merasa menyesal merasa gak enak kenapa seperti itu karena si dia ini ternyata pernah selingkuhin kamu pernah bohongin kamu pernah mempermainkan kamu ya dan pernah juga menjadikan itu sebuah rahasia dan sekarang itu semua sudah terbongkar so pasti stereotip kamu pemikiran kamu adalah dia ini orang yang buruk orang yang tukang selingkuh orang yang tukang bohong player or everything apapun yang jelek-jelek ke dia gitu jadi pemikiran kamu seperti itu dia berpikir bahwa kamu sekarang memikirkan dia seperti itu dipandang kamu itu jelek gitu sehingga aku lihat disini ada rasa bersalah ada rasa malu ada rasa gak enak sama kamu gitu ya jadi aku lihat disini inilah orangnya yang ingin menghubungi kamu untuk mengungkapkan perasaan dia perasaan cinta dia sama kamu gitu ya oke apa lagi nih kita lihat perasaan dia sebenarnya sama kamu oke aku lihat deh perasaan dia sebenarnya sama kamu sekarang gimana nih kok dia soal kepikiran kamu terus oke saat ini jujur sebenarnya dia insecure loh ya insecure karena dia beranggapan bahwa kita tahu bahwa aku bukan satu-satunya untukmu gitu ya jadi maksudnya gini ya kamu berhak gitu untuk memilih siapapun gak harus dia dia tahu itu ya dia juga sadar diri nah dia jadinya insecure jadi apalagi disini dia bukan apa-apa bagimu gitu mungkin ya memang sekarang kamu yang sudah berpisah sehingga ya dia beranggap bahwa kamu itu tidak menganggap dia siapa-siapa lagi gitu loh dia bukan menjadi sosok yang spesial lagi di dalam hidupmu gitu jadi otomatis kamu gak akan melirik dia lagi gitu karena ya kamu mungkin sudah menganggap dia orang asing itu yang dia rasa ya apalagi disini mungkin memang ada kesenjangan diantara kalian sehingga ya dia merasa kamu gak akan mau memalingkan wajahmu lagi ke dia kayak gitu we need to let each other go we need to let each other go oke ya jadi menurut dia memang saat ini ya kita butuh untuk berpisah aja dulu gitu ya i wish thing could be different dia berharap situasinya bisa berbeda tidak seperti ini canggung geliran dia kepikiran kamu sulit untuk menghubungi kamu ya karena ada rasa tidak nyaman tidak enak sama kamu akibat dari pengkhianatan yang dia lakukan itu aku lihat disini ya dan jujur dia masih menyembunyikan keadaan finansial dia saat ini yang sebenarnya ya mungkin kamu melihat bahwa dia keliatannya kayak baik-baik saja secara finansial mungkin kamu melihatnya kayak ini orang finansialnya bagus-bagus aja kok diajak ke sana-sini sana-sini gitu ya no tidak sebenarnya dia itu masih menyembunyikan keadaan finansial dia dari kamu sometimes I stay awake thinking about you ya suatu waktu aku ini sering loh terbangun dari tidurku eh kepikiran kamu lagi kamu lagi seperti itu jadi ini orang kayak sulit untuk tidur karena selalu kepikiran kamu terus gitu ya aku lihat seperti itu oke aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini mudah-mudahan resunit kalau belum resunit ya udah gak usah dipaksakan dan untuk zodiacnya disini ada Aquarius Libra dan Gemini Leo Aries Sagittarius Capricorn Taurus dan Virgo Cancer Scorpio dan Pisces ke-12 zodiac ada semua dalam pembacaan ini energi paling kuat disini ada Gemini dan ada Leo tidak oke aku rasa cukup ya kemudian ini ada bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja ada apa nih Januari Maret Juni Oktober April Mei Februari Juli Desember dan September kemudian ada Shio nya Shio-shio ini berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja ada Shio Kambing Shio Anjing Shio Babi Shio Tikus Shio Monyet Shio Ular dan Shio Kelinci Shio Kerbau Shio Ayam dan Shio Naga angka-angka ini juga ada hubungannya dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja 19 24 30 eh 3 ya 18 27 7 3 1 8 10 17 22 1 12 16 15 30 28 9 2 14 29 20 21 25 11 13 dan 23 alfabetnya apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia silahkan disituasikan saja aku rasa cukup berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku aku akhirnya salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati